Sementara itu pemirsa Polda Sumut beserta jajaran Furukopimda melakukan pengecekan ke sejumlah gereja di Kota Medan yang melaksanakan ibadah pada malam Natal. Kapolda Sumut memastikan perayaan malam Natal dan hari Natal dipastikan berjalan aman dan nyaman dari pelaku kejahatan terorisme di Kota Medan. Kapolda Sumatera Utara Ijen Paul Pancasimo Juntak bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah, Pangdam Satu Bukit Barisan Majen Ahmad Daniel Khardin, dan stakeholder lainnya. Meningjau sejumlah gereja di Kota Medan yakni GBKB Jalan Sebatan Serangan, GPDI Marananta Jalan Esparman, HKBP Sudirman, dan terakhir gereja Katedral Medan. Hal tersebut guna memastikan sejumlah lokasi di Kota Medan aman dari aksi terorisme dan kejahatan lainnya, serta penjagaan ketat oleh petugas yang berjaga di kawasan gereja tersebut. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan elemen masyarakat dalam pengamanan perayaan malam Natal dan hari Natal. Polda Sumatera menjamin keamanan karena pihaknya sudah terlebih dahulu melakukan sterilisasi dengan pencinak bom atau GBOM berima Polda Sumatera. Namun pihaknya tetap melakukan penjagaan ketat oleh sejumlah petugas gabungan antisipasi terorisme saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Pelaksanaan perayaan Natal di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Sumatera Utara, ini berjalan dengan baik dan aman. Selain mengamankan sejumlah gereja, pihaknya juga akan mengamankan. tempat-tempat wisata di Sumatera Utara, guna menghindari adanya kejahatan lain dan juga kemacetan. Dari Medan Aminurasit, Ainews melaporkan.